Semua yang viral di Indonesia ada disini dong Ini loh telur diawetin, gimana ceritanya coba Ini puyuh diawetin, aneh banget Ini dulu juga kita bocil makan kayak ginian gak sih Ternyata bocil Cina juga woy Ih ada ini, apa ini? Ada mocin, stan, picul banget Nah nah nah, mari kita liat-liat Ada crab stick tapi ini kayak diginiin gitu loh Ada ceker diginiin Terus ada sosis kayak candler gak sih ini? Terus ini ada sosis lagi yang pedes kayak gini Ih ada lotus Acar bambu Ada juga yang banyak rasa kayak gini Latiau lagi Men, permen kelinci Woy ada yang strawberry juga permen kelinci Banyak banget roti-rotian yang viral kayak gini juga Ini aduh latiau tapi kotak-kotak kayak gini Cobain kali ya Ada oval tin yang waffle kayak gini Ini kayak sari roti Ada bocil-bocil Ada tolor Lucu banget Belinya literally semuanya satu-satu-satu Bye Yay Kemarin aku udah beli semua snack yang viral yang ada di China Terus aku upload sekitar 20 jam Yang nonton tuh udah sampe 1,7M Ayo kita cobain semua snack Cina yang lagi viral Kenapa sih orang-orang tuh pada doyan dan penasaran banget sama snack-snack Cina ini woy Flag yang pertama, ini tuh aku punya latiau tapi dia tuh gak digulung-gulung gitu Kenyal-kenyal rasanya pedes dan ini tuh ada rasa malah-malahnya gitu guys Emang latiau tuh enak banget, no debat emang latiau tuh enak Kedua ini ada yang unik lagi nih Jadi ini tuh telurnya kayak diawetin gitu Dan begitu aku makan ternyata rasanya Rasanya sih sebenernya kayak telur tapi bener-bener bau plastik parah Sampai aku tuh lepeh karena gak enak Gara-gara telur tadi jujur aku jadi trauma banget Dan ini aku nyobain lagi yang bentukannya kayak gini Dan ternyata ini lumayan enak guys Selanjutnya ini dari tadi banyak banget yang bilang Kalau kak itu sosisnya tuh ada babinya Emang ini tuh sosis babi guys Dan rasanya enak banget Terus ini tuh kayak ada acar bambu gitu Dari baunya aja udah aneh banget Dan ternyata rasanya beneran gak enak dong Padahal aku doyan acar Tapi yang ini aneh banget Nah udah kayak gitu ini ada sosis yang merah-merah gitu Dan ternyata ini juga sama-sama aneh Aku bingung banget dah Ini kenapa stek rasanya begini semua sih Nah udah kayak gitu ini aku nyobain yang krap stick Dan ternyata yang krap stick enak banget Ini bener-bener instan banget sih Tinggal kalian langsung hub gitu loh Nah udah kayak gitu ini ada lotus Ini tuh aku sering banget kalau makan di hot pot Dan ini tuh garing-garing gitu guys Ini aku kasih rating 6 per 10 deh Terus selanjutnya ini aku penasaran banget Ada waffle ovaltine Kalau merek ovaltine udah pasti enak gak sih Dan ternyata ini beneran enak banget Super duper recommended woy Terus abis itu ini aku juga ada mochi Mochinya itu mochi instan Dan ini tuh rasa green tea guys Dan ini aku kasih rating 8 per 10 Enak banget dan kenyal banget Selanjutnya terlalu gara-gara makanan yang tadi-tadi Terus abis itu ini aku pengen cobain cekernya Dan ternyata cekernya malah enak Nggak bau sama sekali Dan ini bumbunya bener-bener menyerap banget woy Ini kayaknya dimakan pake sebelak enak dah Nah udah kayak gitu ini aku pengen cobain latiaunya Tapi mohon maaf ini latiaunya tuh keras banget Tapi menurut aku rasanya masih enak Terus ini aku pengen cobain latiaunya yang kedua Dan ternyata ini bener-bener keras banget Nggak bisa digigit Ini yang bikin makanannya tuh ada masalah hidup apa gitu loh Terus abis itu aku pengen cobain telur puyuh Dan ternyata telur puyuh ini tuh nggak bau plastik dan enak Selanjutnya ini ada agar bentuk telur Dan ternyata ini tuh rasanya kayak agak yoghurt-yoghurt gitu loh Kalau aku tuh paling suka si mochi ini dan ovaltine yang tadi Kalau kalian mana yang paling enak? Comment di bawah Bye-bye Sampai jumpa